Pengrajin anyaman tangan di Desa Dharma Bakti Kecamatan Tria Kabupaten Mengkayang mengaku kesulitan memperoleh bahan baku rotan di sekitar hutan saat ini. Sulitnya memperoleh bahan baku membuat orderan hasil kerajinan terhambat dan berpengaruh pada penghasilan para pengrajin. Adalah Buyung seorang pengrajin anyaman tangan tradisional di Desa Dharma Bakti Kecamatan Tria Kabupaten Mengkayang. Saat ini Buyung fokus menggeluti kerajinan tangan sebagai sumber penghasilan keluarga. Buyung beralasan menjadi pengrajin anyaman tangan karena cukup menunjang penghasilan. Apalagi di tengah keterbatasan fisik yang ia alami, sakit pada bagian kaki selama bertahun-tahun membuatnya hanya bisa beraktifitas di rumah. Dari hasil anyaman karya tangan Buyung bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Berbagai jenis anyaman karya kreatif Buyung dibuat hanya sesuai pesanan dengan harga terjangkau dan bervariasi. Seperti ayak beras dijual Rp60.000 per buah, raga penyimpan sayur dan pakaian Rp50.000 sesuai ukuran. Meski banyak pesanan yang ia terima, namun bahan baku untuk pembuatan anyaman tangan menggunakan rotan terbatas. Ia terkendala bahan baku yang saat ini langka sehingga banyak pesanan tidak dapat terpenuhi. Ada yang Rp60.000, ada yang Rp60.000. Kalau ayak alpadi Rp60.000, ayak beras Rp60.000. Kalau ayak gedak Rp100.000, ada orang mesan. Ada yang besar Rp60.000, ada harga Rp60.000, ada yang Rp40.000, ada Rp35.000. Rp35.000, Rp35.000. Yang kecil lagi Rp20.000. Sering tapi yang mesan, Bia? Sering. Itu bahan bakunya, Bia? Rotannya gimana sekarang? Kalau anak, Bia, sulang cari di hutan. Kalau ada, Bia, dapat ikit. Enggak ada, Bia, enggak. Enggak ada, misalnya beli dengan orang. Kalau orang mau cari, kalau enggak, enggak. Lumayan nak mikir kehasilnya untuk sebulan. Sebulan itu kalau orang banyak, misalnya ada juga lah. Rp200.000, Rp150.000. Buyung berharap ada bantuan dari pemerintah setempat untuk menyediakan bahan baku rotan sehingga ia terus bisa berkreatif dengan penghasilan sebagai pelaku UMKM. Dari Kabupaten Kayang, Stepanus Robin, Rwai TV Mewartakan.